Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang balik channel Alvarim ya Oke nih jadi disempatan kali ini saya pengen juga tutorial tentang cumartemen ya Jadi kalau kalian yang sudah pernah login ke akun cumart dan pengen logout atau keluar akun kalian bisa ikut aja tutorial kali ini karena disini saya akan membahas bagaimana cara untuk logout atau keluar dari akun cumart secara aman dan enggak bikin akun kalian terhapus tahunnya jadi kalau kalian bingung bagaimana caranya dan kalian ingin tahu bagaimana caranya kalian bisa ikuti aja step by step yang akan saya tunjukin kali ini Oke jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah atau step pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian tinggal buka aja dulu aplikasi cumartnya cumart nah nah kalau kalian yang sudah masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari cumart kalian bisa pilih aja di bagian sini akun saya ini teman-teman ya kalian klik aja akun saya aja Nah kalau kalian yang pengen logout secara mudah dan aman kalian tinggal pilih aja di sini ada logout temen-temen ya tapi sebelum kalian logout kalian harus pastikan kalian harus email tahu email kalian dan juga password kalian temen-temen ya jadi kalian cek dulu di bagian eh di bagian mana ya lupa aku ya pokok kalian cek dulu kalian cari dulu Nah kalau emang sudah yakin dan mungkin kalau kalian yang dulunya pernah nyatet kalian cari dulu catatannya kalau emang sudah fix kalian sudah tahu kalian tinggal klik aja logout temen-temen ya biar pas kalian logout waktu itu kalian nggak bingung mau login lakinya itu gimana gitu ya Nah kalau emang sudah berhasil logout kalian bisa login aja lagi kalau emang pengen ganti akun gitu ya jadi begitu temen-temen ya caranya untuk logout di akun cuma simpel banget kan ya emang saya mencari tutorial tutorial yang simpel tapi ya mungkin aja dicari orang gitu ya soalnya kalau emang saya bikin tutorial yang sama dengan orang lain dengan channel-channel lain kemungkinan itu bersaingnya itu ya ya gitu-gitu aja gitu ya ya tutorialnya ya ya ujung-ujungnya sama-sama aja percuma saya bikin tutorial yang sudah pernah dibikin sama orang lain eh Aten dong ya udahlah gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like comment subscribe bye see you next video bye Terima kasih.